Good people siapa nih yang udah kepikiran mau makan siang apa? Nah, bagi pencinta pedas, di Cianjur, Jawa Barat ada yang namanya mie sehah. Bercita rasa gurih dan dijamin super pedas. Bagi pencinta pedas, mie yang satu ini harus dicoba. Mie sehah atau mie pedas dalam bahasa Sunda. Menjadi menu andalan di KVS Kocok. Jalan Profesor Mohamad Tiamin, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sensasi pedasnya bukan kaleng-kaleng loh, good people. Irisan cabai rawit merah dipadu dengan minyak cabai dan saus cabai, dijamin super pedas. Nah, bisa dipilih nih. Mau mie sehah goreng atau mie sehah kuah, keduanya dijamin pedas. Bagi yang gak terlalu kuat pedas, tenang aja. Pengunjung bisa juga kok memilih tingkat pedas, sesuai keinginan. Ada pedas sedang, pedas banget, sampai super pedas. Abis makan pedas, tentunya minuman segar jadi pilihan utama ya, good people. Di sini tersedia es kocok aneka buah, yang pastinya menyegarkan. Salah satunya jadi favorit, es kocok nanas lemon ini nih. Segar dan pastinya bisa melepaskan dahaga. Awalnya kafe ini hanya menjual es kocok saja. Tapi jadi lebih banyak penggemarnya saat berinovasi menyajikan menu makan pedas. Udah tau sebenernya kalau mie sehah itu pasti pedas. Jadi yang pedas-pedas aja, yang level tertinggi udah pasti banyak yang beli om. Jadi yang kalau gak pedas mah bukan mie sehah namanya, sebenernya kayak gitu. Jadi, sama mulai dari itu sih? Ya, sama mulai dari mie yang pedas banget kan. Sekarang orang sudah mah banyak. Bukannya yang pedas-pedas. Itu laris-taris sebenernya yang pedas-pedas kayak gitu. Ingin mencicipi semangkuk mie sehah cukup sejapkan 15 ribu rupiah saja. Sedangkan untuk es kocok buah dijual mulai 18 ribu sampai 22 ribu rupiah. Tergantung jenis buah yang diinginkan. Mugi Satria, melaporkan untuk Nek.